Real Madrid mendapat pukulan setelah mengalahkan Villarreal 2-0. Baik kanan senior Madrid, Dani Carvajal, mengonfirmasi mengalami cedera ACL. Cedera tersebut didapat Carvajal pada menit-menit akhir pertandingan di Santiago Bernabeu, Minggu 6 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Berat. Dalam situasi perebutan bola dengan Jeremy Pino, Carvajal jatuh terkapar kemudian meringis kesakitan. Pemain internasional Sepanyol tersebut mendapat perawatan di atas lapangan sebelum ditandu keluar. Ruang ganti Madrid cemas menanti kabar tentang cedera Carvajal. Kini Carvajal memastikan bahwa dirinya butuh operasi sehingga akan absen cukup lama. Cedera ku siat ligamen serius telah dipastikan. Aku akan harus melalui operasi dan menepi cukup lama selama beberapa bulan. Tulis pesepak bola berusia 32 tahun ini di akun Instagramnya. Sudah menantikan memulai proses pemulihan dan kembali seperti binatang buas. Terima kasih banyak semua pesan dari kalian. Aku merasa dicintai. Ungkap Dani Carvajal Sampai saat ini, Real Madrid belum mengumumkan beberapa lama Carvajal harus menepi. Namun biasanya, penderita cedera ACL membutuhkan 6-9 bulan untuk comeback. Dengan demikian, ada potensi musim 2024-2025 sudah selesai bagi Carvajal. Cederanya Dani Carvajal jelas merugikan Real Madrid dalam usaha mengulang suksesnya memenangi La Liga dan Liga Champion seperti musim lalu. Carvajal memainkan peran penting bagi Los Blancos usai menyumbang 7 gol dan 6 asis sejak awal 2023-2024. Terima kasih telah menonton!